Dan berbagai macam dosa, maksiat, kedoliman, kejahatan mulai subur, tumbuh subur setelah terjadinya kesyirikan. Jadi kesyirikan itu adalah induk segala dosa dan maksiat. Sekali lagi, syirik itu adalah induk segala dosa dan maksiat. Maka zaman tersebut dinamakan zaman jahiliyah. Zaman kebodohan. Karena tidak adanya ajaran samawi dari agama tawheed yang tersisa lagi. Semuanya, seluruh umat telah mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jahiliyah itu bukan hanya pada bangsa Arab. Terjadi pada seluruh bangsa di berbagai penjuru dunia. Bahkan keadaan bangsa Arab diantara kegelapan jahiliyah dia yang paling baik. Karena ada yang menganggap Nabi Muhammad diutus di kalangan bangsa Arab karena bangsa Arab paling bobrok. Tidak. Dilihat dari berbagai sisi. Yang pertama, dari sisi agama. Dari agama-agama samawi. Agama Yahudi. Agama Nasrani. Agama bangsa Arab yang mereka warisi dari Nabi Ismail AS. Yang terakhir rusak adalah agama bangsa Arab. Agamanya Nabi Ismail. Padahal kalau dilihat waktunya. Agama Nabi Ismail jauh lebih dahulu. Daripada agama Yahudi dan Nasrani. Ribuan tahun sebelum Masehi. Dan rusaknya pun terpengaruh dengan ahli kitab. Bangsa Arab menyembah berhala. Karena terpengaruh ahlul kitab menyembah berhala. Kemudian dari budaya. Adat istiadat. Tidak pernah kita jumpai dalam budaya Arab. Meskipun Arab pedalaman badui tidak berpakaian. Pada bangsa yang lain tidak terhitung. Baik di kawasan pedalaman Asia, Afrika, Australia, Amerika. Pada suku-suku pedalaman mereka telanjang. Tidak hanya zaman dahulu sampai sekarang masih kita jumpai. Di pedalaman-pedalaman Afrika. Di sebagian pedalaman Asia. Masih telanjang. Bahkan tidak hanya di pedalaman. Orang kotanya juga telanjang. Dan ini tidak dikenal di bangsa Arab. Kemudian dari akhlak. Meskipun mereka hidup pada kegelapan jahiliyah. Ada sifat-sifat yang baik. Yang menonjol pada mereka. Di antaranya yang pertama adalah Al-Karom. Kedermawanan. Bangsa Arab di zaman jahiliyah sangat dermawan. Terlebih kepada tamu. Baik tamu itu sudah dikenal atau belum dikenal. Kalau namanya tamu pasti dimuliakan. Pasti dijamu. Hatim At-Toi. Hatim At-Toi. Suatu ketika kedatangan tamu. Dia bertanya kepada keluarganya. Apakah ada makanan untuk kita hidangkan? Istrinya menjawab tidak ada. Kita tidak memiliki apapun kecuali kuda tunggangan kita. Ya sudah. Sembelih kudanya. Untuk dihidangkan. Untuk tamunya. Sampai segitu kedermawanannya. Tidak ada harta. Tidak ada makanan yang bisa dihidangkan untuk tamu. Harta satu-satunya hanya kuda. Disembelih kudanya tanpa ada sayang. Sama sekali. Adakah di zaman kita yang kedermawannya seperti itu? Ada tamu tanya ke istri. Ada makanan enggak? Enggak ada. Adanya cuma motor. Ya sudah, jual motornya. Belikan wadai. Belikan nasi kuning. Enggak ada. Ini kedermawanan bangsa. Bangsa Arab. Yuk salurkan impak dan donasi amal jariah terbaik Anda untuk Kooposional Rifkon TV. Terima kasih. Terima kasih.